Gak semua yang kita lakukan di dalam hidup akan menemui kesuksesan gengs Dan kayaknya hal ini sudah bersifat universal karena berlaku di bidang manapun Hal ini juga tercermin di dunia video game Dimana dibawa kesuksesan game seperti Mobile Legends Banyak game mobile lain yang harus menghadapi kegagalan Masalahnya biaya membuat video game itu terhitung mahal Jadi kegagalan dari sebuah game bisa memiliki akibat yang buruk pada developer dari game tersebut Beberapa waktu lalu kita mendapatkan berita Salah satu startup e-commerce yang melepas beratus-ratus karyawan mereka Demi mengurangi pengeluaran Kejadian seperti inilah yang sudah lumayan sering terjadi di dunia game Yang seringkali diakibatkan oleh penjualan game yang jauh dibawah ekspektasi Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel Youtube Jalan Tikus Aktifkan tombol loncengnya ya gengs Flappy Bird Flappy Bird bukan merupakan game online Lantas kenapa sangat populer hingga bisa mencapai 50 juta download hanya dalam 1 tahun? Jawabannya adalah karena tantangan dalam game ini cukup gila Game Flappy Bird ini dibuat oleh developer indie asal Vietnam yaitu Dong Nguyen Gameplaynya sendiri cukup simple geng Kamu hanya harus menggerakkan burung melewati celah pipa dari berbagai ukuran dengan hanya tap pada layar Mudah kan? Salah! Game ini menjadi salah satu game yang paling membuat frustasi saking sulitnya menentukan timing yang pas agar si burung tidak menabrak pipa Kesulitan inilah yang membuat orang-orang penasaran lalu mendownloadnya Kebanyakan hanya iseng mencoba Begitu mereka tak bisa melewati lebih dari 10 pipa, mereka akan langsung menghapus game ini dengan kesal Sayangnya kini di tahun 2021 Flappy Bird sudah di takedown dan tidak dapat di download lagi gengs Harry Potter Wizard Unite Niantic dan Warner Bros. Interactive Entertainment merilis Harry Potter Wizard Unite pada 2019 silam Dan sejak itu secara rutin memberi pembaruan konten baru dan perbaikan Tapi sayang baru-baru ini Niantic mengumumkan bahwa Harry Potter Wizard Unite akan ditutup Terhitung mulai tanggal 6 Desember 2021 mendatang, Harry Potter Wizard Unite tidak akan lagi tersedia di App Store, Google Play Store, dan juga Galaxy Store Setelah nantinya sudah tidak lagi tersedia, pemain Harry Potter Wizard Unite tidak akan bisa melakukan pembelian dalam permainan meski gamenya masih bisa dimainkan Niantic dan Warner Bros. Games rencananya akan mematikan Harry Potter Wizard Unite sepenuhnya pada 31 Januari 2022 mendatang Sim City dan The Sims Jika mendengar game Sim City, hampir semua pernah memainkan game tersebut bukan? Game ini benar-benar menjadi idola di tahun 2000-an Bahkan sampai tahun 2010, game Sim City masih menjadi pilihan untuk kategori simulator kota ini Tetapi kenyataannya sekarang berbalik Salah satu game developernya, yaitu Marxist, telah mengkonfirmasi bahwa telah bangkrut dan menutup studionya Seperti dikutip di Geek.com, salah satu dari pegawai Marxist pun mengucapkan perpisahannya melalui akun Twitter pribadinya Yaitu Guillaume Pier, sang desainer menulis perpisahan di Twitter EA Marxist yang didirikan pada tahun 1987 sampai sudah berkarya 27 tahun telah mengeluarkan sekitar 31 game Dan game-game tersebut kebanyakan adalah The Sims series Tentu kebanyakan dari kita pernah memainkan game seri The Sims Mulai dari yang The Sims atau Sim City, sekarang kita akan hanya bisa memainkan game-game seri The Sims yang lama Karena EA kemungkinan besar tidak akan mengeluarkan seri The Sims yang terbaru lagi Vainglory Merupakan sesu pujian remoba di platform mobile, game ini sempat menjadi salah satu game dengan komunitas pemain yang paling banyak Saking diminatinya, tidak jarang sering diadakan turnamen-turnamen Vainglory di berbagai kota Tidak seperti sekarang di mana game game moba bertebaran di Play Store Vainglory dulu merupakan satu-satunya game moba yang menawarkan sensasi bermain kompetitif dan juga seru Sebuah alternatif bagi penggemar nota dan League of Legends yang ada di PC Sangat disayangkan Vainglory ini tidak mampu bersaing dengan cucu-cucunya seperti Mobile Legends dan AOV Setidaknya Vainglory sampai saat ini masih memegang gelar sebagai moba dengan grafik terbaik di mobile meski usianya yang lebih tua Order and Chaos 2 Order and Chaos Online merupakan pioner MMORPG di platform mobile Dengan menyajikan gameplay layaknya War of Warcraft dengan grafis 3D terbaik di masanya Game buatan game love ini menjadi salah satu MMORPG mobile dengan komunitas pemain paling banyak Beberapa tahun menjadi game MMORPG terbaik tanpa saingan sepadan Pasar game mobile pun berubah dengan menghilangnya game premium diganti dengan game pay to win Semenjak itu muncullah ratusan MMORPG dari berbagai developer sebagai sarana menjual in-game konten melalui IAP Low Breakers Setelah kesuksesan game Overwatch dari Blizzard yang sekarang sukses di kanca eSport Desainer ternama Cliff Blazinski mencoba mengikuti jejak Blizzard Bersama studio yang dihadirkan, Boss Key Production, Bilzinski membuat Low Breakers Game multiplayer FPS yang memiliki banyak kemiripan dengan Overwatch Meskipun mendapat sambutan hangat dari kritik, penjualan Low Breakers jauh dibawah ekspektasi Yang membuat game ini ditarik dari pasaran di tahun 2018 Di tahun yang sama, Boss Key Production akhirnya tutup dan Blazinski hengkang dari dunia video game Dan sekarang mulai terlibat di dunia teater Itulah geng, daftar 6 game dengan kegagalan terbesar di sejarah Meskipun masih sering dianggap cuma mainan, dunia video game itu urusannya sudah miliaran lho Seperti yang ditunjukkan disini, game yang dipuji kritikus juga belum tentu sukses secara finansial Karena ujung-ujungnya semua itu tergantung konsumen Terima kasih telah menonton!